Jadi, ada sebuah teori konspirasi yang bilang kalau kematian Luten itu disebabkan oleh rencana Ozai Jadi, dalam cerita Avatar, kan dikasih tahu kalau Ozai itu emang ngebet banget pengen jadi Raja Api Bahkan Ozai rela melakukan berbagai cara, termasuk meracuni ayahnya sendiri, yaitu Raja Api Azulon Nah, dari kegelahan Ozai itu, muncul spekulasi bahwa kematian Luten adalah hasil rekayasa Ozai Karena jika Ozai membunuh Airoh, itu akan percuma, karena tahta Raja Api akan jatuh ke Luten, bukan dia Dan mungkin, membunuh Airoh itu juga sulit mengingat betapa kuatnya Airoh dulu Akhirnya, Luten lah yang dibunuh, dan itu perlahan merusak mental Airoh Sehingga terlihat bahwa Ozai lah yang lebih layak menjadi Raja Api Makanya, nasib Ozai yang dipenjara sampai mati, menurut gue itu udah pas banget Mati menderita dalam keadaan hina